Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Berkata Imam Al-Badbahari Yang demikian itu Bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah Telah Menegakkan seluruh Urusan agama ini Ini Telah menetapkan seluruh urusan agama ini Dan menjelaskannya Kepada manusia Maka wajib bagi manusia adalah Mengikuti Agama ini Kalimat dalika Isyarat kepada apa yang sudah dibahas sebelum ini Tentang anjuran Untuk berpegang kepada jalannya Atau Cara beragamanya Ahli Sunnah wal Jamaah Dan sudah dijelaskan bahwa Dimaksud dengan Ahli Sunnah Itu orang-orang yang berpegang dengan Sunnah Rasulullah SAW Dan jalannya Rasulullah SAW Dalam beragama Mereka inilah Ahli Sunnah Sedangkan Al-Jamaah Humbul ladini Istimu ala haq Walamnita farraq Mereka ini orang-orang yang berpegang Kepada kebenaran Dan mereka tidak bercerai beraih Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Dalam surah Al-Imran ayat 103 Wa atasimu bihamdillahi jami'a Walata farraq Danlah kalian berpegang Dengan tali Allah Yaitu Al-Quran dan Sunnah Semuanya Dan janganlah kalian Berpecah belah Istimu ala haq Jadi mereka ini Ahli Sunnah ini Al-Jamaah ini adalah orang yang berpegang Bersatui di atas kebenaran Dan mereka tidak bercerai beraih Dari kebenaran Walami ikhtali fufih Mereka tidak berselisih Di atas kebenaran Mereka inilah Ahli Sunnah dan Jamaah Amal ladina farraq Dinahum Wa kanu syi'ah Wallahu Jalla wa'ala Yaqulidabihi Sallallahu alaihi wa sallam Nasta minhu fi syait Innama amruhum ilallah Thumma yunabbiuhum Bima kanu ya fa'al Al-An'am 158-159 Ada orang yang Menyelisi agama mereka Ya'ini bercerai beraih Dari agama mereka Dan mereka menjadi berkelompok-kelompok Maka Allah Azza wa Jalla Menegaskan tentang mereka ini Kepada nabinya Maka engkau Wahai nabi Tidaklah tergolong Dalam golongan mereka sedikit Sesungguhnya urusan mereka Orang yang berpecah belah itu Kepada Allah Kemudian Allah akan mengabarkan Kepada mereka Dengan apa yang mereka lakukan Itu jaman sekali Jadi kita disuruh Al-Ala Azza wa Jalla Dan Rasulnya Untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah Dengan pemahaman Dengan pemahaman Salafus Salih Yang kedua Kita disuruh untuk Apa Bersatu Di atas Al-Haq Ya menjaga persatuan Di atas Kebenaran Di atas Sunnah Tawahid Al-Sunnah Di atas Islam Yang hak Itulah makna Al-Jama'ah Jadi itulah makna Ahli Sunnah Al-Jama'ah Penjelasan ini sama Dengan penjelasan Dari Syekh Ibn Uthaymin Ahli Sunnah itu Orang-orang yang berpegang Kepada Sunnah Ya Dan Al-Jama'ah Orang-orang yang bersatu Di atas Sunnah Dan tidak mungkin Seorang bisa Menjadi Ahli Sunnah Kecuali Dia mengetahunya Bagaimana Dia Mengatakan Ahli Sunnah Tapi dia gak tahu Sunnah Apa itu Sunnah Gak tahu Bagaimana Dia mengaku dirinya Ahli Sunnah Sedangkan dia tidak paham Apa itu Sunnah Ya Itu sudah pernah dibahas Tentang Sunnah Bahwa yang dimaksud dengan Sunnah Itu Islam Yang murni Baik itu Menyangkut akidah Ibadah Syariat Akhlak Mu'amalat Semua Sisi dari agama Islam ini Yang hak Berdasarkan Al-Quran Al-Karim Dan hadith Itu adalah Sunnah Jadi Sunnah Jadi Sunnah Bukan maksudnya adalah Menurut Pengertian Ahli Fikih Jika dikerjakan Dapat pahala Jika ditinggalkan Tidak berdosa Seperti Salat nafila Bukan itu maksudnya Sunnah disini Sunnah disini Maksudnya adalah Islam Secara keseluruhan Ya demikian itu Karena Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Telah Ahkama Ahkama ini Adqana Ini telah menetapkan Dengan benar Semua urusan agama ini Seluruh Penjelasan Tentang agama Islam ini Sudah dijelaskan Oleh Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Jadi Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Tidak menyembunyikan Sedikitpun Dari ajaran Islam Semuanya sudah disampaikan Semuanya sudah disampaikan Kawaqala Sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Fa'inna humain ya'ish minkum Fasaraktilah Benkathir Fa'alaikum Bisunnati Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Barang siapa yang Hidup Di antara kalian Sepeninggalku Ya Dia akan melihat Buanya Farsalih sihan Kata Sheikh Salim Benda'id al-Hilali Saya mendengar Beliau menerangkan Dari sini Ma'ana ikhtilaf Di sini Fil-i'tiqam Itu berselisih Dalam masalah Keyakinan Kau akan mendapati Banyak orang berselisih Dalam masalah Keyakinan Maka solusinya adalah Fa'alikum Bisunati Dan lagi Yang berpegang Dengan Sunnahku Ya'ani Tarikoti Fideh Ini caraku Dalam beragama Itu Islam Yang hak Layakimin Syarihadal ikhtilaf Ila tamasub Di sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Tidak mungkin Seorang Dilindungi Dari Bahaya Perselisian ini Kecuali Dia berpegang Teguh Dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Wahia makana alaihi rasul Sallallahu alaihi wa sallam Wa ashabah Sunnah ini Apa yang ada Pada rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan para sahabatnya Baik dalam Fil aqidah Baik dalam Masalah aqidah Wal ibadah Wal ibadah Wal muamalat Muamalat itu Kayak jual beli Siwa menyewa Ya Hukum Halal haram Wal akhlak Akhlak itu ya Akhlak Ma'ruf Wal adab Adab Iya Jadi mereka berpegang Dengan Aqidah Ibadah Muamalat Akhlak Adab Yang ada pada Rasulullah Dan para sahabatnya Wahum al-firkotun najiyah Dan mereka ini adalah Firkoh yang selamat Ini kolongan yang selamat Selamat di dunia Dari kesesatan Selamat di alam kubur Dari seksa Dan selamat di akhirat Dari azad Min bin telat Zabi'in firqoh Kulu hafid nar Inlah wahidah Satu ini Dari 73 Kolongan Yang disebut oleh Nabi Masa neraka Kecuali satu Maka sahabat tanya Man hiya ya Rasulullah Siapa yang selamat itu Dari 73 itu ya Rasulullah Hadih Hadih Lati Stusniyat bin hadil firqoh Satu kolongan ini Yang dikecualikan Dari Kolongan-kolongan itu Jama'ah mutamayyizah Itu satu jama'ah yang Memiliki keistimewaan Man hiya Siapa dia Fakala Kala sallallahu alaihi sallam Bipayani ha Maka Nabi sallallahu alaihi sallam Menjelaskannya Mengkana mitlima Mengkana ala mitlima Ana alih liyum Wasahabi Itu orang-orang yang Seperti aku Dan sahabatku hari ini Dalam Beragama Itu ya Dan yang ajib Tolongan itu Perhatikan Seluruh firqoh Sesat 72 itu Tokohnya ada 6 Yang pertama Yang muncul pertama Khawarij Terus setelah itu Muncul Syiah Kemudian apa lagi Watazilah Murjiah Kemudian apa lagi Khodariah Jabriah 6 kelompok yang sesat ini Satupun tidak ada sahabat Ikut di dalam Alhamdulillah Tidak ada sahabat Yang ikut Khawarij Tidak ada sahabat Yang ikut Syiah Tidak ada Tidak ada sahabat Yang ikut Murjiah Tidak ada sahabat Ikut Mu'tazilah Tidak ada yang Sahabat yang mengikuti Khodariah Dan Jabariah Begitu pula Firqoh-Firqoh yang lain Seperti Jahmiah Tidak ada sahabat Di situ Ya Apalagi Apapun Kelompok yang sesat Sahabat tidak ada Di situ Walhamdulillah Walhamdulillah Ma'alaih Rasulullah S.A.W. Ashab Apa yang ada pada Rasulullah S.A.W. Dan para sahabatnya Itulah Sunnah Farang siapa yang berpegang Dengan sunnah ini Dia selamat Oleh karena itu mereka ini Dinamakan Golongan yang selamat Selamat di dunia Dari sesat Selamat Ba'dal maut Setelah mati Dari siksa Dan ahlu sunnah Wal jama'at Telah menjelaskan Kepada manusia Setelah jelas Buat manusia Bahwa urusan agama ini Semuanya Berpegang dengan Sunnah wal jama'at Falan yukhalifah Ma'alaih Al-sunnah wal jama'at Illa ahlu dholal Tidak ada yang menyelesihi Ahlu sunnah wal jama'at Kecuali dia Ahlu dholal Orang yang sesat Dalamnya Al-Quran Al-Karim Surat Yunus A32 Fama adha ba'dal haqi Illa dholal Tidak ada setelah kebenaran Kecuali Kesatan Silahkan pilih Mau Al-Haq Atau Abdholal Allahumma'arina al-haqqa haqqa Wa'afakana Littiba'i Ya Allah berilah kami Bertunjuk Yang hak itu Kebenaran Sebagai satu kebenaran Dan beri kami Taufiq Hidayah untuk Mengikutinya Wa'arinal baltila baltila Warzudna ajtila Dan tujuhilah kami Yang batil itu Sebagai sebuah kebatilan Yang nyata Dan beri kami Kemudahan untuk Menjauhinya Amin Itu doa ya kawan Bagus sekali doa itu ya kawan Fahamantaraq al-haqqa Barang siapa yang meninggalkan yang hak Waqa'afiddulhan Maka dia akan jatuh ke dalam kesesatan Walabut Harus Tidak ada Netral Tidak ada Netral Aku tidak mau Islam Tidak mau kafir Lepuk Apa itu Munafik Atau Ateis Sesat semua itu Tidak ada netral Dalam masalah agama Hanya ada dua pilihan Al-haq Sabar di atas kebenaran ini Islam ini Sampai mati Insya Allah akan bahagia Ba'adal maut selama-lamanya Di alam kubur Dan di alam Akhir Agama ini Islam ini Kata Sheikh Salil Fauzan Saya mengambil Kalimat dari beliau Adalah Rok Sumalina Modal kita Modal kita itu Islam Ini yang menyebabkan kita Bahagia selama-lamanya Ada pun harta Jabatan Jabatan Apa lagi Jah Kata beliau Kewibawaan Itu akan hilang Imah Bisa jadi Harta Atau jabatan itu Meninggalkan dia Sebelum dia mati Sebelum dia mati Ya ini pensiun Wa imah dia mati duluan Meninggalkan jabatan Dan hartanya Memangnya orang mati Bawa Mobilnya Ke dalam kuburan Kan tidak Milih ahli waris Maka Isbir katanya Sabarlah engkau Dengan agamamu itu Islam itu Ya Apapun yang terjadi Isbir Sabar Jangan sampai Hilang itu Modalmu itu Karena kalau Islam itu Hilang juga Waduh Azab Bagaimana kita Bisa menjawab Pertanyaan Malaikat Mungkar Nakir Siapa Siapa Nabi Apa agama Kalau dia Meninggalkan Islam Demi Dunia Yang sedikit Wallah sedikit Dunia ini Kemudian Walhaq Huwa ma'aliyah Al-Sunnah Al-Jama'ah Duna ghirim Kebenaran itu Ada pada Ahlu Sunnah Al-Jama'ah Bukan yang lain Selain mereka Perhatikan ini Kita lanjutkan Biar cepat Hatam kita Kita baru Segini Kita lanjutkan Berkata Imam Al-Barbahabi Rahimahullah Wa'alam Rahimahullah Anad-Dina Inamajah Min Kibarillah Azza wa Jal Lam yudah Ala Ukul Al-Barbahabi Al-Ibihah Al-Barbahuri di ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabih wa humul jama' wa humul sawadul a'adham wasawadul a'adham al-haq wa ahlu fa man khalaqa ashabu rasulullah s.a.w fi shayt min amriddin faqad kafar berkata imam al-barbahari rahimahullah katahuilah alihmu semoga Allah murahmatimu amin wa iya semoga Allah merahmati imam al-barbahari bahwa agama ini datangnya dari Allah tidak diletakkan pada akal laki-laki dan pikiran mereka ilmu islam ini di sisi Allah dari Allah diturunkan kepada rasulullah ada pada rasulullah s.a.w maka jangan kau ikuti sedikitpun dari hawa nafsu maka kau akan keluar dari agama kalau kau mengerti hawa nafsu tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah kau akan bisa keluar dari agama iya karena masyur perkataan para ulama awis sebentar ya nanti mungkin barangkali di penjelasan nanti ada ya ya ini kata ibn al-qayyim al-ma'asibari tul-kufur perbuatan ma'asiat itu bisa mengantarkan kepada kekafira ternyata rata-rata orang yang murtad menyatakan dirinya keluar dari islam itu karena rata-rata tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong atau dia melakukan satu dosa besar terus-menerus dan dia tidak segera bertobat gitu maka setelah merugam ini di kalimat tamruk tamruk itu artinya anak panah ketika dilepas begini itu maruk keluar dia dengan jeb ya itulah makna maruk 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 tamruk al maruk tamruk maka kau akan keluar dari agama keluar dari islam dan tidak ada alasan bagi dihadapan Allah sebab rasulullah s.a.w. sudah menjelaskan kepada umatnya sunnah ini dan nabi menjelaskannya kepada para sahabatnya sunnah ini dijelaskan kepada para sahabat dan para sahabat itu adalah al-jama'ah nama lainnya juga sawadul a'adu karena makna sawadul a'adu al-haq wa ahlu kebenaran dan ahlul hak yang mengikuti kebenaran itu sawadul a'adu dan itu al-jama'ah maka para sahabat yang menentang para sahabat Rasulullah dalam urusan sedikit dalam urusan agama ini dia bisa kafir bisa kafir contoh ya misalnya menentang sahabat dalam satu bab bab takdir ada seorang datang kepada Ibn Umar dan itu ada dalam sahih muslim di awal hadith di kitab al-iman dua orang datang dari Basra menuju Madinah dia mengumrah atau haji mampir ke Madinah ketemu dengan Ibn Umar dan melaporkan ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali terjadi baru Allah tahu maka Ibn Umar menjawab jika kamu bertemu dengan mereka sampaikanlah bahwa Ibn Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibn Umar sungguh jika mereka tidak beriman dengan takdir tidak akan diterima infak mereka walaupun emas seberat Uhud emas seberat Uhud gunung Uhud tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir Allah Allah diantara takdir Allah adalah Allah mengetahui apa yang telah terjadi apa yang sekarang sedang terjadi di seluruh alam selesai dan apa yang akan terjadi Allah tahu tapi kita baca bagaimana penjelasan Syekh Salih Al-Fawza Hafizahullah Ad-Diri Nama Jamin Ad-Dillah Wa agama ini dari Allah 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 yang menerunkan Fawaladhi syara'ad-din Subhanan Dialah Allah yang mensyariatkan agama Islam ini La'isani ahdina syara'adina Tidak boleh seorang bikin membuat-buat syariat dalam agama yang Allah tidak mengizinkannya tadi saya lihat ada orang di video orang berdikir berjamaah sambil menari-nari sampai kesurupan di video kan benar apa kata Imam Syafi'i saya melihat orang-orang yang berdikir sambil menari-nari itu dengan diiringi musik di akhir menjelang malam mereka sudah gila saya teringat berkata Imam Syafi'i Rahimahullah Wahum Zanadiqah kata Imam Syafi'i mereka itu orang zidik berdikir sambil menari-nari sambil joget diiringi musik itu digelari oleh Imam Syafi'i zidik memangnya Rasulullah kalau berdikir menari-nari coba tanya ayah bagaimana Rasulullah berdikir apakah Rasulullah berdikir diiringi alat musik kemudian dengan menari-nari muter-muter searah jarum jam atau melawan jarum jam ayah sampai stres sampai yang nyuruh kamu munyar-munyar kayak kitiran siapa yang nyuruh Rasulullah nyuruh tidak tidak ada 10 menit munyar-munyar kita orang saja gini-gini munyar mumet itu 10 menit ya Allah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari bencana kesesatan yang menimpa mereka dan Allah memberikan lebih kepada kita dengan nikmat sunnah ini yang orang itu tidak diberikan jadi bersyukurlah dengan mengamalkan Islam ini bersyukurlah nikmat sunnah bersyukuri nikmat sunnah ini dengan kita menghidupkan mengamalkan dan menyebarkan semampu kita ya walaupun satu kalimat apalagi banyak kalimat kemudian dikatakan disini Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman ini Sheikh Saleh Al-Fawzan membawakan dalilah Al-Quran tentang larangan kita bikin syariat sendiri-sendiri Allah Ta'ala berfirman dalam surat surah ayat 21 apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuatkan syariat untuk mereka dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah berarti syariat yang diizinkan oleh Allah adalah Islam ya dari awal sampai akhir sedangkan syariat selain Islam tidak diizinkan oleh Allah ini adalah pengingkaran dari Allah dan peringatan agama ini Islam ini apa yang Allah syariatkan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W S.A.W kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat para sahabat apakah Nabi S.A.W menyampaikan semua wahyu yang Allah turunkan kepada beliau betul sudah Allah ayuh Rasul belik ma'un zila ilik fa'ilab ta'fal fa'ilab belak dari salata wahyu Rasul ya sampaikanlah wahyu yang turunkan tempat aku jika kamu tidak menyampaikan berarti kau tidak menyampaikan risalahnya Allah yang akan melindungi kamu dari gangguan manusia maka Rasulullah s.a.w ya katnasah al-umma ya telah menasihati umat ini ma'ataraka khairan illa dallal umata alih tidak tidak ada satu pun kebaikan yang mendekatkan seorang ke syurga kejuali Rasulullah sudah menjelaskannya wa ma'ataraka syarat illa naha ad tidak ada keburukan kemungkaran kejuali Rasulullah sudah melarang jadi yang kita suruh adalah ma'ruf yang pernah Rasulullah sampaikan dan yang kita larang adalah mungkar yang juga pernah Rasulullah larang Nabi tidak menambahi walaupun satu huruf apalagi satu kalimat yang tidak diizinkan oleh Allah Allah berfirman dalam surat Al-Haqqa walau taqawwal alaina ba'dal aqawil sekiranya Rasulullah itu menambah nambahi ucapan wahyu la'akhatna hu walau taqawwal alaina ba'dal aqawil la'akhatna minhu bil yamin suku kami akan menyiksa dia ini menyiksa Rasulullah Allah akan menyiksa Rasulullah bil yamin dengan sumpah kemudian kami akan putuskan urat nadinya ini dimatikan oleh Allah tidak ada seorang pun diantara kalian yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan itu maka Rasulullah tidak berani dan tidak mungkin mengada-ngada bahwa Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya tapi ia disampaikan oleh beliau hanyalah wahyu dari Allah yang Allah turunkan wahyukan kepada dia baik lewat perantara meleka Jibril alaihissalam atau langsung Allah menyampaikan wahyu langsung kapan itu misalnya mi'araj Allah azawajal langsung menyuruh pada Rasulullah tanpa perantara Jibril agar sholat lima waktu dia dan umatnya sholat lima waktu sehari semalam hadha wa ddin inilah agama alathe qala Allah jalla wa ala jalla wa ala bih inilah agama yang Allah azawajal bilfirman shara'a lakum minad ddin mawaza bihi nuh waladzi awahiyna ilayk wa mawaziyna bihi ibrahim wa mousa wa iisa an akimu ddin wala tatafarra'ku fih surah syurah ayat 13 Allah telah memberikan syariat kepada kalian dari agama ini yang mana syariat ini Allah pernah wasiatkan dengan ini kepada Nabi Nuh alaih salam dan yang kami wahyukan kepada muhai Rasulullah Muhammad dan yang kami wasiatkan yang kami perintahkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa alaih salatu inilah yang dikenal dikenal dengan ulil azmi minal rusul rasul ulil azmi itu Nabi Nuh sesuai dengan urutannya ayat ini ya Nabi Nuh alaihissalam kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam kemudian Nabi Ibrahim Musa Isa apa yang Allah perintahkan kepada lima ulil azmi dari rasul ini agar kalian tegakkan agama ini jangan kalian bercerai beraih dari agama ini jangan kalian berlepas sendiri menjauh dari agama karena kalau menjauh dari agama ini kalian akan bercerai beraih maka saya teringat perkataan salaf iya tidak ada perpecahan setelah persatuan kecuali karena ada dosa diantara mereka jadi koreksi diri iya apabila seseorang bercerai beraih setelah persatuan itu ada dosa diantara mereka maka harus minta ampun sama Allah dan ngecek apa dosa yang dia lakukan agar dia bertobat minta ampun sama Allah inilah syariat nya para nabi khusus khususnya lima rasul rasul al-azm hadha dinuhum itulah agama mereka ya siapa yang menentang agama ini atau menjelisinya dia akan binasa dan sesat wahua dan agama ini yang Allah turunkan kepada ulil azmin dan rusul dan seluruh para nabi dan rusul dibangun diatas mentawahidkan Allah apa apa makna tawahid ya sudah pernah kita bahas disini definisi tawahid apa angkat tangan bin baik ifradullah ta'ala bimayaktasun min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatih itulah definisi lengkap tawahid yaitu mengesahkan Allah ya dalam sifat-sifat yang khusus padanya pada Allah yaitu tiga hal yaitu rububiyah uluhiyah yaitu ibadah dan namadat sifat barakallah wa terk ibadati ma siwah dan meninggalkan semua peribadatan selain Allah ya inilah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada semua para nabi dan rasul dilandasi dengan tawahid sering para ulama menjelaskan tentang tawahid ini dengan definisi yang lebih pendek yaitu ifradullah bila ibadah itu mengkhususkan hanya untuk Allah mengesahkan Allah dalam ibadah ini dalam ibadah dan juga aktivitas sehari-hari kita kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridha Allah bagaimana caranya Nabi menjelaskan dalam sebuah hadith bagaimana ikhlas itu ya dalam hadith yang masyur di kitab Arba'in Nawawi hadith yang nomor 2 ketika rasulullah menjelaskan tentang ihsan alihsan anta'abud Allah ka'annaka tarahu fa'innam takun tarahu fa'inna hu biaraka kata rasulullah s.a.w ikhsan itu kau beribadah kepada Allah salalanku melihat Allah dimana Allah di atas ars di atas selangin ketujuh jauh itu ada ars dan Allah jauh di atas ars kau beribadah kepada Allah salalanku melihat Allah yang ada jauh di atas ars ini kata Ibnu Rajab dalam syarahnya hadha maqamu as-shahada ini adalah kedudukan syahada dalam ibadah yang bisa seperti ini biasanya para ambiya ul-mur-salin dan ulama kalau kita ini agak sulit bagaimana pernah kakak antum misalnya sholat gitu ya hatimu mata hatimu merasa melihat Allah pernah gak yang ada di atas ars tentunya harus tahu ilmu tentang sifat zatnya Allah ada hadis Allah ta'ala menciptakan Nabi Adam mirip dengan wajah Allah tapi tidak persis sama sekali jelas ya terus Allah azawajalla itu punya petis pada hari kiamat Allah akan menampakkan petis jadi Allah punya petis kemudian Allah juga punya kaki pelapak kaki ya terakhir sebaga 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 dalam hadis tentang ketika Allah tanya kepada neraka apakah kamu sudah penuh meraka maka meraka 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 apakah tambahan ya Arab maka Allah meletakkan telapak kakinya di neraka jahannam maka meraka mengatakan penuh penuh berarti Allah punya telapak kaki ada petisnya dan Allah punya kedua tangan tangannya Allah ada dua sebagaimana dalam surat sat wahai iblis kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku mengenai dua tangannya Allah yang maha besar itu ada dua pendapat ada yang mengatakan keduanya dinamakan kanan karena bagi Allah tidak ada istilah kiri kalau kita ada kanan ada kiri kanan untuk makan kiri untuk cebo bagi Allah tidak ada itu kiri ya ada ulama ahli sunnah yang lain mengatakan ada istilah kiri tapi tidak sama dengan makhluk jelas sudah Allah punya dua tangan Allah punya petis Allah punya kaki Allah punya wajah ya Allah punya ridha al-kibriya selendang kesombong keagungan bukan kesombongan keagungan ada selendang dan Allah azawajalla wajahnya itu berjahat karena karena ketika Rasulullah s.a.w ditanya oleh sahabat ya Rasulullah apakah kau melihat Allah apa kata Rasulullah nurun nurun aroh nur aroh saya melihat cahaya dan itu adalah hijab pembatas antara Allah dengan Nabi sebab kalau hijab cahaya itu diangkat oleh Allah maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh makhluk jadi wajah Allah itu berjahaya eh lah terus kenapa ahlul jannah bisa melihat Allah di syurga bahkan di pada masyarakat kata in muqayyim dalam nuniyahnya Allah memberi kekuatan kepada matanya ahlul jannah sehingga tidak terbakar ketika melihat Allah ketika melihat wajah Allah dan bagaimana besarnya tangan Allah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzad eh Az-Zumar wa ma qadrullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuh yawm al-qiyama wa samawat matuyatum biyamin subhanahu wa ta'ala amma yishrik sungguh orang musyrik tidak mengagukan Allah sebagai orang muslim padahal pada hari jamat Allah menggenggam seluruh bumi ada tujuh itu dikenggam dengan tangan berarti tangannya maha maha besar bahkan dalam hadis sebutkan Rilai Bukhari jami'ul khalk ala zih seluruh makhluk seluruh makhluk semuanya di tangannya Allah 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 maha besar ayah kuasa mawat tuh bisa ya adhan dulu ya Allah Allah Allahu akhbar Allahu akhbar Allahu akhbar Alhamdulillah one akhbar Alhamdulillah nella ilaha illallah alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Terus yang kedua Terkait Ya sebagaimana Keterangan dari buku ini Bahwa kita tidak membutuhkan Tambahan Dari orang kafir Di dalam Peragama Islam Karena Allah sudah mencukupi kita Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian Jadi sudah 14 abad yang lalu Lebih Rasulullah Allah Azza wa Jalla juga menegaskan bahwa Islam sudah sempurna Berarti tidak membutuhkan Tambahan Dari Ajarannya Filsafat Atau ajarannya Atau ajarannya Atau ajarannya Zintik Atau ajarannya Ateis Kita gak butuh Hanya saja Sang pencipta Sang pencipta Maka tidak manfaat kita Bacakan ayat atau hadit Kemudian Kemudian Maka para ulama itu menjelaskan dengan Dalil akal Itu dengan Analogi Kalau misalnya ada kapal Tiba-tiba Tiba-tiba datang itu kontainer Ya Dengan rapi Tersusun Kemudian Kapal itu pergi Menuju pelabuhan Selanjutnya Selama satu hari Satu malam Yakinkah kau bahwa Tidak ada Nahkodanya Tidak ada Setiap ada jejak Kaki Dimana saja Apakah dipandang pasir Di tanah Di lantai Pasti ada yang Lewat Gak mungkin jejak Tiba-tiba ada Tanpa ada yang lewat Itu Dalil akal Maka semua Yang ada di langit Dan di bumi Pasti ada yang Ini jejak langit Dan bumi Pasti ada yang menciptakan Gak mungkin Sesuatu Tiba-tiba ada Dengan sendirinya Apalagi sesuatu Menciptakan dirinya sendiri Tidak mungkin Pasti ada yang menciptakan Begitulah Para ulama Ketika Mendakwai Atheis Dengan Dalil Akal Ada lagi Terakhir Nah Maksudnya Sheikh Salir Fauzan Ini Masalah-masalah Yang Kalau menyelisi Para sahabat Dia bisa kafir Contohnya Sepuluh Pembatal Keiman Jelas Melayu Para ulama Ada Sepuluh Pembatal Islam Barang Siapa yang melakukan Salah satu Dari sepuluh Itu Dia murtan Jelas Maksudnya Itu Maksudnya Jadi Dia Menyelisihi Para sahabat Dalam perkara Yang paling besar Itu Sepuluh Itu tadi Contohnya Sepuluh Pembatal Keislam Bukan Menyelisihi sahabat Dalam bab Sholat Nafilah Misalnya Dia gak Sholat Nafilah Sahabat Sholat Nafilah Apakah kafir Tidak Tapi dalam Hal-hal Tertentu Subhanakallah Alhamdulillah Sholat Sholat Alhamdulillah 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 Alhamdulillah